Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Moh Channel Channel tutorial dan edukasi Pengajar sambil belajar Kali ini kita akan belajar Tentang magnet Pembelajaran ini kita temui Pada kelas 6 Tema 5 Simak terus video ini Sampai selesai Baiklah dari sekalian Sekarang kita akan Belajar tentang magnet Perhatikan Pertama sekali kita belajar Tentang sejarah penemuan magnet Lebih dari 2000 tahun yang lalu Orang Yunani yang hidup Di Mahnesia Sebuah negeri yang berada di Yunani Bernama Mahnesia itu menemukan Sebuah batu yang menurut mereka Begitu luar biasa Batu tersebut Apa keunikan batu tersebut Keunikannya adalah Batu tersebut dapat Menarik benda-benda Yang mengandung logam Ketika batu tersebut digantung Batu tersebut Bisa berputar Yang salah satu ujungnya Menunjuk ke arah utara Kemudian yang bagian lain Menunjuk ke arah selatan Karena batu tersebut Ditemukan di Sebuah negeri yang bernama Mahnesia Maka orang Yunani Menamainya sebagai Magnetis Litos Orang Yunani tidak mengetahui Lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya Namun mereka telah mengamati Ciri-ciri bahan Yang disebut sebagai Magnet Saat ini Banyak teknologi yang menggunakan Magnet Seperti misalnya Pengalas suara Televisi Kipas angin Motor listrik Pompa air Dan sebagainya Adik-adik sekalian Kemudian Adik-adik sekalian Terdapat Berbagai Bentuk Magnet Dan atau jenis Magnet Yang pertama sekali Magnet Dikelompokkan Berdasarkan Asalnya Atau dari bahan Apa yang dibuat Yang pertama Disebut sebagai Magnet Magnet Alami Merupakan Magnet Yang memang Asalnya Berasal dari alam Apa keistimewaannya Magnet ini Tidak bisa Hilang Atau daya Magnetnya Tidak bisa Hilang Kemudian yang kedua Ada yang disebut Sebagai Magnet Buatan Magnet Buatan Adalah sebuah Magnet Yang berasal dari Logom Yang bisa Diubah sifatnya Sehingga Selolah Menjadi Bentuk Magnet Bagaimana Cara Mengubahnya Nanti kita Pelajari Pada Slide Berikutnya Kemudian Jadis-jenis Magnet itu Dibagi juga Berdasarkan Bentuknya Kemudian Ada yang Kita sebut Sebagai Magnet Batang Kenapa Kenapa Dia disebut Sebagai Magnet Batang Karena Bentuknya Seperti Batang Kemudian Coba ada diperhatikan Ini yang disebut Sebagai Magnet Batang Karena Bentuknya Memang Seperti Batang Kemudian Ada yang disebut Sebagai Magnet Selinder Atau Disebut Sebagai Magnet Tabung Karena Memang Bentuknya Seperti Tabung Kemudian Ada juga Disebut Magnet Ladam Disebut Magnet Ladam Karena Memang Bentuknya Seperti Ladam Atau Sepati Kuda Jadi Ada di sekalian Bagi Adik Sekalian Yang pernah Melihat Bagaimana Ladam Kuda Atau Kita sebut Sebagai Kuda Bentuknya Kira-kira Seperti Ini Sehingga Sebagai Magnet Ladam Atau Ada juga Orang Yang Menyebut Sebagai Magnet U Kemudian Ada Bentuk Magnet Yang disebut Sebagai Magnet Lingkaran Karena Bentuknya Memang Seperti Lingkaran Kemudian Yang terakhir Ada Yang disebut Sebagai Magnet Jarum Magnet Jarum Seperti Ini Karena Bentuknya Seperti Jarum Magnet Ini Sering Kita Temui Pada Benda-benda Misalnya Pada Kompas Jadi Pada Kompas Sering Kita Temui Bentuk Magnet Yang disebut Sebagai Magnet Jarum Bede Di sekalian Ada Beberapa Sifat Magnet Antara Lain Pertama Dia Memiliki Gaya Tarik Kita Contohkan Gaya Tarik Itu Adalah Gaya Yang Gaya Magnet Yang dapat Menarik Benda-benda Yang Berada Di Sekitarnya Kemudian Yang Kedua Memiliki Dua Buah Kutub Kita Contohkan Misalnya Pada Ini Magnet Batang Pada Bagian Tadi Ada Diperhatikan Ada Bagian Yang Merah Dan Bagian Yang Hitam Ada Tulisannya U Dan S U Ini Kutub Utara Sebut juga Kutub Utara Atau dalam bahasa Inggrisnya Disebut Kutub Kutub North Sama Juga Kemudian Yang kedua Ada disebut Kutub Selatan Atau Dilambangkan Dengan S Disebut Sebagai Kutub Selatan Atau Dalam bahasa Inggrisnya Disebut Juga South Oke Kemudian Sifat-sifat Magnet Yang pertama Sekali Jika Kutub Kutub Yang sama Misalnya Kutub Utara Kutub U Kutub U Didekatkan Dengan Kutub Utara U Kutub Utara Maka Sifatnya Itu Akan Tolak Menolak Oke Jadi Tolak Menolak Sifatnya Kemudian Jika Kutub Yang Berbeda Kutub Yang Berbeda Didekatkan Misalnya Ini Kutub Utara Ini Kutub Selatan Kemudian Didekatkan Dengan Magnet Ini Kutub Utara Ini Kutub Selatan Maka Dia Akan Tarik Menarik Dia Akan Menjadi Tarik Menarik Sehingga Magnet Saling Mendekati Kemudian Yang Ketiga Yang Selanjutnya Memiliki Gaya Yang Dapat Menembus Benda Tentu Contohnya Misalnya Ada Sebuah Kertas Kemudian Pada Bagian Sebelah Sebelah Kirinya Kita Letakkan Magnet Maka Dia Akan Dapat Menembus Kertas Kita Misalkan Pada Bagian Sebelah Kanan Kita Letakkan Misalnya Paku Maka Dia Akan Menarik Paku Tersebut Walaupun Dihalangi Oleh Kertas Itu Sifatnya Mampu Menembus Benda Tertentu Kemudian Magnet Juga Dapat Menarik Benda Benda Tertentu Yang Biasanya Terbuat Dari Logam Mari Dari Sekalian Ini Adalah Benda Yang Dapat Ditarik Oleh Magnet Dan Tidak Dapat Ditarik Oleh Magnet Pertama Ada Benda Yang Disebut Sebagai Benda Magnetis Merupakan Benda Benda Yang Dapat Dipengaruhi Atau Ditarik Oleh Magnet Biasanya Merupakan Benda Benda Yang Berbahan Magam Contohnya Paku Besi Apaku Besi Peniti Dan Penjahit Kemudian Ada Benda Benda Yang Sebut Benda Non Magnetis Benda Non Magnetis Ini Adalah Sebuah Benda Yang Tidak Dapat Ditarik Oleh Magnet Contohnya Bahan-Bahan Yang Termut Karet Dari Kapas Dari Plastik Dari Fiber Dan Selain Sebagainya Kemudian Kita Akan Belajar Tentang Bagaimana Medan Magnet Medan Magnet Itu Adalah Daerah Yang Merada Di Sekitar Daerah Atau Daerah Yang Merada Di Sekitar Magnet Yang Masih Dalam Pengaruh Atau Dapat Dipengaruhi Oleh Magnet Untuk Melihat Gaya Magnet Biasanya Dapat Lakukan Percobaan Menaburkan Serbuk Besi Di Atas Bidang Yang Bawahnya Dapat Magnet Sehingga Lebih Kurang Akan Terbentuk Gambar Akan Terbentuk Gambar Medan Magnet Yang Seperti Yang Terlihat Pada Gambar Berikut Seperti Ini Gambar Ini Memperlihatkan Bentuk Medan Magnet Jadi Misalnya Kita Letak Letakkan Sebuah Magnet Selatan Kemudian Pada Pada Atasnya Kita Kita Letakkan Selai Kertas Kemudian Pada Kertas Ini Kita Taburkan Kita Taburkan Serbuk Besi Maka Akan Terbentuk Pola Seperti Yang Dijambar Seperti Ini Jadi Seluruh Serbuk Bersi Tersebut Akan Membentuk Sebuah Pola Lebih Kurang Seperti Ini Oke Jadi Lebih Kurang Seperti Ini Oke Jadi Sekalian Sekarang Kita Lanjut Ke Cara Membuat Magnet Cara Membuat Magnet Ini Yang Disebut Di Awal Tadi Bahwa Ada Yang Disebut Sebagai Magnet Alami Kemudian Ada Juga Yang Disebut Sebagai Magnet Buatan Cara Yang Pertama Adalah Dengan Cara Menggosok Dengan Cara Menggosok Adalah Sebuah Lempeng Ini Lempeng Legam Ataupun Besi Ataupun Bisa Juga Dari Bahan Bahan Lain Kemudian Itu Kita Gosok Dengan Magnet Cuma Dengan Cara Searah Searah Kalau Memang Utara Seperti Ini Tidak Boleh Kita Berubah Arah Kalau Seandainya Berubah Arah Maka Gaya Magnet Dia Akan Saling Antara Kutub Utara Dan Kerustan Dia Akan Saling Menghilangkan Sehingga Logam Ini Tidak Akan Berubah Menjadi Magnet Caranya Dilakukan Dengan Searah Kalau Ke Arah Searah Kanan Ke Anak Saja Kalau Seandainya Ke Arah Kiri Cukup Dimosokkan Ke Arah Kiri Saja Kemudian Yang Kedua Ada Caranya Yaitu Dengan Mendekatkan Atau Induksi Ini Pada Bagian Paku Bahan Yang Bahan Yang Tersebut Sebagai Bahan Magnet Kita Dekatkan Dengan Magnet Alami Atau Magnet Yang Berasal Dari Alam Kemudian Otomatis Gaya Magnet Itu Otomatis Gaya Magnet Itu Akan Bisa Mengalir Melalui Besi Sehingga Paku Besi Ini Berubah Menjadi Magnet Kemudian Karena Paku Besi Ini Sudah Bisa Berubah Menjadi Magnet Maka Dia Otomatis Akan Menarik Serbuk Besi Yang Ada Di Bawah Kemudian Ketika Magnet Kita Jauhkan Maka Otomatis Daya Magnet Yang Ada Di Paku Ini Akan Menjadi Hilang Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Cara Mengubah Magnet Adalah Dengan Mengaliri Arus Listrik Jadi Ini Paku Kemudian Pada Paku Kita Buat Lilitan Kabel Seberapa Seberapa Bisanya Kemudian Baru Melalui Kabel Ini Kita Alirkan Arus Listrik Jadi Ada Sekalian Ketika Listrik Dialirkan Maka Akan Terbentuk Sebuah Medan Magnet Yang Mengelilingi Lilitan Kawat Yang ada Di Paku Besi Ini Sehingga Otomatis Paku Besi Ini Kemudian Bisa Berubah Menjadi Magnet Sehingga Bisa Kita Gunakan Untuk Menarik Dalam hal ini Paku Paku Kecil Kemudian Ada di Sekalian Ada Beberapa Hal Yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Daya Magnet Pada Cara Ini Pertama Jumlah Lilitan Semakin Banyak Jumlah Lilitan Maka Otomatis Gaya Magnet Semakin Besar Kemudian Arus Listrik Juga Mempengaruhi Semakin Besar Arus Listrik Yang Kita Pakai Maka Otomatis Gaya Magnet Akan Semakin Besar Contoh Penggunaan Bentuk Contoh Penggunaan Cara Mengubah Cara Membuat Magnet Pada Cara Contoh Penggunaannya Dalam Kedepan Sehari Cara Mengenari Cara Membuat Magnet Dengan Mengenari Agresi Bisa Kita Lihat Pada Mobil Atau Kendaraan Pengangkut Rongsokan Besi Jadi Kendaraan Tersebut Bisa Kemudian Menarik Besi Dengan Alat Yang Ada Padanya Prinsipnya Adalah Sama Dengan Membentuk Magnet Dengan Cara Mengaliri Harus Listrik Oke Adik Sekalian Demikianlah Pertemuan Kita Kali Ini Jika Ada Saran Dan Ketik Silahkan Ketikkan Di Kolom Komentar Mohon Maaf Atas Segala Kekorangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Ketchn� Sama Hels喊 Ketğ Sama E Kan состояни Sama mi